Hai sahabat airspace review, jumpa lagi dengan kami airspace review dalam ulasan video airspace review kali ini tentang howitzer gerak mandiri atau self propelled howitzer, buatan elbit system untuk israel oke, elbit system pada 15 Maret 2020 mengumumkan bahwa anak perusahaannya di Amerika Serikat yaitu elbit system of america telah mendapatkan kontrak 200 juta dolar Amerika Serikat untuk pengadaan howitzer gerak mandiri, self propelled howitzer dari kementerian pertahanan israel saat ini pasukan pertahanan israel masih menggunakan dua jenis sistem sph pertama, artileri beroda air hantai M109 doker yang merupakan versi upgrade dari M109A5 kaliber 155 mm buatan Amerika Serikat dan howitzer tarik sultam M71 kaliber 155 mm sistem sph baru pesanan kementerian pertahanan israel ini adalah jenis baru yang dipasangkan pada kendaraan beroda ban jenis truck 6x6 yang disebut sebagai atmos 155, tidak disebutkan berapa banyak sistem sph yang akan diperoleh idf nantinya bicara mengenai sejarahnya, generasi pertama atmos 155 mulai dikembangkan oleh perusahaan sultam system pada tahun 1999 sekarang perusahaan ini menjadi bagian dari elbit system saat itu produknya diberi nama atmos 2000 atau autonomous truck mounted howitzer system 2000 keunggulan jenis truck sph ini adalah mobilitas yang tinggi serta respon pergerakan yang cepat dibandingkan dengan sph roda rantai yang memerlukan truck angkut khusus atau HET untuk menggesernya sistem atmos 155 sepenuhnya terkomputerisasi menyediakan kontrol tembakan otomatis serta dibekali sistem navigasi yang akurat persenjataan utamanya berupa howitzer kaliber 155 mm garis miring 52 yang sesuai dengan nota kesepahaman bersama balistik NATO JBMOU artinya dapat menembakkan semua jenis amunisi atau proyektil yang memenuhi persyaratan anggota NATO bila menggunakan amunisi ERFBBB jarak jangkau tembak atmos 155 sejauh 41 km sementara dengan proyektil L15 High Explosive sejauh 30 km dan 24,5 km bila menembakkan proyektil HEM 107 yang lebih tua pemuatan munisi SPH ini dilakukan secara otomatis terdapat 27 munisi pada setiap kendaraan 18 diantaranya siap ditembakan dibutuhkan waktu 1,5 menit saja untuk membuka tembakan pertama demi kenyamanan kelima orang awaknya kabin atmos 155 dilengkapi dengan sistem pengaturan udara yang mampu melakukan pemanasan dan pendinginan ruang kabin kendaraan Elbit System sendiri memberi kemudahan pada pelanggannya untuk memilih truk pengusung atmos 155 apakah menggunakan truk 6x6 atau 8x8 dari merek apapun selain menggunakan truk 6x6 asli Elbit System atmos juga ditawarkan untuk menggunakan truk HX 8x8 buatan MAN Jerman dan Roman 6x6 asal Rumania sebelum akhirnya memutuskan untuk mengakuisisi sistem atmos 155 Israel Defense Force sendiri telah melakukan uji lapangan luas pada 2004 namun sebagai pengguna pertama justru dari pelanggan asing sejak diekspor sehak 2003 negara pengguna tersebut adalah Azerbaijan yang menggunakan sebanyak 5 unit dan Rumania 3 unit lalu negara di Afrika pun mulai menggunakan SPH ini yaitu Botswana yang mengakuisisi 5 unit Cameroon 18 sistem Rwanda 1 unit dan Uganda 6 unit dari kawasan Asia Tenggara Thailand telah mendapatkan 18 unit sistem ini dan Filipina yang baru memesannya Jangan lupa like, share, dan subscribe dan bunyikan lonceng supaya kalian jadi orang pertama yang menonton video kami Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!